Satpol PP yang didampingi Garni Sundandi sebelum lama ini telah melakukan penindakan justisial terhadap pelanggaran perda dan perkada terhadap para pedagang di area Gorpakansari dan Jalan Edioso. Memberikan informasinya melalui sambungan telpon Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor Anwar Anggana mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan himbawan untuk tidak berjualan di area yang melanggar perda dan perkada, namun himbawan tersebut tidak pernah diindahkan. Sebanyak 63 pedagang yang menggunakan kendaraan roda 4, roda 2, dan gerobak di sita KTP-nya untuk kemudian disidangkan di kantor Satpol PP Kamis 25 Juli 2024. Penindakan ini diharapkan secara psikologis mempunyai efek jerak kepada para pedagang. Ada pun berdasarkan KTP rata-rata mereka yang berjualan mendomisili di luar Kabupaten Bogor, bahkan ada yang berdomisili dari Jakarta dan Bandung.